Dalam ajaran Kabbalah tidak melarang perkawinan sedarah atau inses Kita tahu bahwa perkawinan antar saudara kandung memang sudah dilakukan sejak zaman kerajaan Mesir kuno Ibu yang menikahi anak laki-laki dan saudara laki-laki yang menikahi saudara perempuannya Apa tujuan utamanya? Ikuti terus videonya Dalam ajaran Kabbalah tidak mengenal perkawinan sedarah atau inses Di dalam buku yang berjudul Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition tahun 1958 Seorang profesor pesikoanalisa Yahudi menyatakan Secara umum penyatuan antara pria dan wanita diambil sebagai bentuk ideal dari eksistensi Oleh karena itu, hubungan intim manusia menjadi kendaraan simbolis, tindakan ilahi, dan kreativitas ilahi dipahami sebagai karakter yang sangat penuh syahwat Ingat dalam karakteristik Kabbalah yang saya bahas Tuhan memiliki sisi perempuan yang disebut Sekinah Ketika kaum Kabbalis berdoa, itu adalah agar Tuhan-Tuhan dapat melakukan hubungan inses di langit agar terciptanya segala hal yang baik di bumi Dalam buku Surening Islam, David Livingstone berpendapat bahwa perkawinan inses antara Tuhan pria dan Tuhan wanita adalah untuk memastikan kesuburan Dalam Kabbalah, kejahatan adalah bagian dari Tuhan Yaitu Tuhan memiliki dua sisi, keduanya pada dasarnya adalah satu Apa yang kita alami sebagai kejahatan adalah sama sebagaimana yang ditetapkan ilahi seperti apa yang kita alami sebagai kebaikan Artinya, kejahatan dan kebaikan merupakan bagian dari Tuhan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya Bahkan dalam Hasidisme Syabat, dinyatakan bahwa kejahatan itu ada sebagai wahyu ilahi itu sendiri Jadi kalau terfikir bahwa kejahatan itu benar terpisah dari Tuhan, itulah sebenarnya yang disebut kejahatan Oleh karena itu, Kabbalah percaya pada penembusan melalui dosa Yakni melakukan inses, pedofilia, dan perzinahan Dengan menimbulkan kekacauan akan memprovokasi kembalinya Messiah atau Antikristus Hal ini yang akan membuat tujuan kaum Kabbalah tercapai Yakni kembalinya dunia sesuai dengan spesifikasi Kabbalis Dalam Jewish History The Weight of 3000 Years Menurut Israel Sahab, tugas Yahudi Saleh adalah untuk mengembalikan melalui doa-doa mereka Kesatuan sempurna ilahi dalam bentuk hubungan intim antara Tuhan pria dan wanita Apakah alasan pernikahan saudara hanya untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan? Kita tahu bahwa perkawanan antar saudara kandung memang sudah dilakukan sejak zaman kerajaan Mesir kuno Ibu yang menikahi anak laki-laki dan saudara laki-laki yang menikahi saudara perempuannya Dengan tujuan untuk menjaga kekuasaan dan uang agar tetap di dalam lingkaran keluarga Namun, apakah cara untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan hanya dengan pernikahan saudara? Ataukah pernikahan saudara ini dilakukan untuk tujuan lain? Dalam garis darah, kepemimpinan didasarkan pada keturunan mistis dan darah murni yang sah Menjadikan para elit kerajaan menikahi keluarga sendiri untuk menjaga kemurnian darah Dan juga untuk menciptakan persaingan antar satu sama lainnya dalam beberapa generasi Tapi apa yang terjadi jika pernikahan saudara itu tidak dipertahankan? Dalam sebuah wawancara, David Icke mengatakan ada sebuah jaringan pengembang biakan garis darah Jaringan ini adalah apa yang aku sebut dan mereka sendiri menyebutnya sebagai Illuminati Illuminati yang berasal dari orang-orang yang diterangi dan telah muncul dalam sejarah Dan ketika orang pula menolak kediktatoran, mereka telah menjalankan sistem pemerintahan tersebut Bagi orang-orang ini, semua itu adalah persoalan genetika Mereka layaknya pelaku pembiak kuda Hal ini mengusik tentang putri Diana yang menyebut dirinya sebagai kuda betina Biakan Witsor atau Brutmire Sebab dia dimasukkan ke dalam jaringan hanya sebagai kendaraan untuk melahirkan pangeran William Jangan lupa like dan subscribe Insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi Sampai jumpa di video selanjutnya